Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Kadek, di channel Kadek Gadget Di video ini saya akan membahas tentang Redmi 5A dengan Nitrogen OS Apa itu Nitrogen OS? Nitrogen OS adalah salah satu custom room yang tersedia untuk HP Xiaomi Redmi 5A Nitrogen OS yang saya coba ini sudah berbasis Android 9 atau yang sering disebut Android Pie Jadi kalau teman-teman ingin mencoba Android Pie di Redmi 5A, salah satunya ya dengan custom room Nitrogen OS ini Lalu apa saja kelebihan custom room ini dibanding dengan MIUI? Pertama, room ini minim kustomisasi UI jadi berasal stock Android banget Kedua, manajemen RAM yang lebih bagus dibanding MIUI menurut saya Penggunaan baterai juga sepertinya lebih hemat dari MIUI Apakah room ini stabil untuk harian? Selama saya pakai Nitrogen OS ini, saya belum menemukan masalah serius seperti bug atau crash Fitur standar seperti 4G, Wi-Fi, Bluetooth, USB OTG, Tethering, semua berjalan normal, nggak ada masalah Jadi kesimpulannya, room ini cocok buat dipakai harian Lalu apa saja fitur-fiturnya? Ada banyak fitur di room Nitrogen OS ini, tapi disini saya sebutin aja beberapa yang menurut saya menarik ya Yang pertama adalah fitur Ambient Display Fitur ini juga ada di HP Nokia 51 Plus yang sedang saya gunakan sebagai daily driver Jadi pada waktu layar HP mati atau standby kemudian notifikasi masuk Maka Ambient Display ini akan menyala untuk menunjukkan notifikasi yang masuk Jadi fungsi Ambient Display ini bisa menghantikan LED notifikasi Fitur Navigation Gesture ala Google Pixel juga tersedia disini Hanya saja fitur ini tidak aktif secara default Jadi kalau mau pakai Navigation Gesture, kita harus aktifin dulu fitur ini dari menu Personalization di bagian Setting Fitur lainnya yang saya suka adalah ketika pencet tombol power agak lama Ada pilihan Advanced Reboot Yaitu Reboot ke Recovery Mode Jadi nggak perlu repot-repot lagi pencet tombol volume atas dan tombol power Untuk masuk ke Recovery Mode Ini fitur sederhana yang memudahkan bagi kalian yang suka ganti-ganti room Oh iya, fitur Digital Wellbeing ala Android 9 juga tersedia disini Lalu apa kekurangan Nitrogen OS ini? Kalau ngomongin kekurangan dari room ini, antar lain Aplikasi bawaan Xiaomi seperti FM Radio, Mi Remote, Dual Apps, Quick Ball, dan aplikasi-aplikasi khas Xiaomi lainnya Tidak ada disini, jadi harus download lagi di Play Store Kelemahan lainnya adalah kadang-kadang terjadi lag, terutama ketika fitur Navigation Gesture diaktifkan Yaudah, segitu aja video review singkat Nitrogen OS untuk Redmi 5A Kalau kalian penasaran dengan room ini, bisa langsung coba sendiri Linknya ada di kolom deskripsi ya Ada dua file yang perlu di download, yaitu Nitrogen OSnya itu sendiri Google Apps untuk Android 9 Silahkan flash kedua file zip tersebut melalui TWRP Saya tidak jelasin secara detail cara flashnya Tapi yang jelas sama seperti cara flash custom room pada umumnya Oke, segitu dulu teman-teman Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel youtube ini Dan kita ketemu lagi di video berikutnya